Teman-teman sekalian, bagi yang punya minat ke seni dan budaya, kami persilakan untuk menyaksikan beberapa UKM ini. Kami panggilkan untuk yang pertama UKM Paduan Suara Gita Astama, kemudian UKM Pawon Seni dan Budaya, UKM Komit Komunitas IT, dan UKM Mavnet Morality Audiovisual Network. Nah teman-teman sekalian, sekali lagi dipersilakan, bagi teman-teman yang ingin bertanya, kami persilakan diajukan ke kolom pertanyaan, dan jangan sekali-kali men-spam pertanyaan-pertanyaan yang tidak penting dan tidak bermutu sekali lagi, karena pertanyaan yang kalian ajukan merupakan representasi dari pola pikir teman-teman semuanya. Oke, sudah bergabung, ini UKM-UKM, pertama adalah UKM Paduan Suara. Kemudian UKM Pawon, UKM Komit, dan UKM Mavnet. Kami persilakan. UKM Paduan Suara dengan nanti memperkenalkan diri terlebih dahulu masing-masingnya, kemudian menyampaikan presentasi, kalau ada videonya teman-teman silakan nanti bilang, silakan diputar. Untuk selanjutnya, kami persilakan untuk UKM Paduan Suara. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum saya perkenalkan diri, saya ingin mengucapkan selamat datang kepada calon mahasiswa baru di Presitas Ibnu Holden Bogor, dan selamat menjalankan ta'aruf online 2021. Di sini, saya Siti Syafatul Rahma, mahasiswa dari Pakultas Agama Islam, program studi pendidikan agama Islam semester 5. Di sini saya perwakilan dari PSM Gita Astama. Nah, kalau misalnya ada yang belum tahu PSM itu apa, PSM itu adalah Paduan Suara Mahasiswa. Nah, di sini juga kita bukan hanya berkecimpung di kepadu suara saja, tetapi juga kita ada satu organisasi yang bisa di dalamnya terdapat pelajaran-pelajaran yang tidak dapat kalian dapatkan di pelajaran nanti di kelas. Jadi, keorganisasian ini bahkan terpakai pada saat nanti kalian di dunia kerja. Seperti itu. Nah, tidak hanya itu, UKM, PSM Gita Astama ini juga mempunyai beberapa kegiatan, atau melaksanakan beberapa kegiatan seperti PSM Gita Astama ini selalu mengikuti pengiring pada saat wisuda. Nah, bukan hanya wisuda, tetapi juga pada saat hari kemerdekaan. Nah, kita juga bakalan mengadakan yang namanya konser, annual konser. Jadi, annual konser itu adalah konser yang diadakan di kita gitu sendiri. Nah, sedangkan selain itu juga, kita dapat melaksanakan konser kolaborasi dengan PSM di universitas lain. Seperti itu. Untuk lebih jelasnya, bisa ditampilkan sebuah video kegiatan di mana PSM Gita Astama. Nah, tapi sebelumnya di video tersebut hanya sedikit gitu tentang Gita Astama. Jadi, kalau misalnya kalian masih kepo dengan PSM Gita Astama, kalian bisa follow Instagramnya di at PSM Gita Astama Choir, C-H-O-I-R. Nah, di situ bakalan terdapat beberapa dokumentasi kegiatan setiap kita melakukan kegiatan. Nah, di situ juga ada link pendaftaran. Jadi, buat kalian yang mau daftar di PSM Gita Astama itu, bisa pergi ke Instagramnya, at Gita Astama Choir, dan ada di linknya itu, ada di bio-nya. Nanti tinggal daftar aja di situ. Dan nanti saya tunggu di situ, jangan sampai gak daftar ya. Oke, terima kasih. Video-nya, Kak. Oke, ya. Sampai jumpa. 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 Terima kasih telah menonton Selama saya berkegiatan di PSM Gita Astama Unka Bogor, banyak sekali ilmu-ilmu yang saya dapatkan Seperti teknik-teknik bernyanyi dalam paduan suara yang baik, memahami jangkauan nada, dan cara membaca partitur yang benar Selain mendapatkan ilmu-ilmu seputar kepadu suaraan, saya juga mendapatkan pengalaman organisasi di struktur kepengurusan PSM Gita Astama Unka Bogor Yang tentunya pengalaman itu sangat bermanfaat bagi saya sebagai mahasiswa, bahkan dapat diaplikasikan setelah lulus nanti Lulus yang aku dapat di selama di PSM Gita Astama ini yaitu aku mendapatkan banyak banget ilmu yang sangat bermanfaat Tentunya dari pelatih, dari teman-teman, dari pembina, dari orang-orang sekitar, juga aku mendapatkan relaksian sangat banyak Banyak banget hal yang saya dapat atau benefit dari PSM Gita Astama Unka Bogor selama saya menjadi anggota dan juga kepengurusan banyak banget Di antaranya saya bisa menyalurkan hobi saya, yaitu menyanyi di PSM Gita Astama Unka Bogor Bisa mengikuti event-event yang mungkin hanya segelitir orang atau orang-orang yang penting saya bisa ikut Seperti ini sudah dan lainnya Dan juga saya bisa menambah relasi dan menambah banyak teman, pokoknya seru Bukan hanya sekedar melatih vokal bernyibu, tapi juga menjadi rumah kepemimpinan bagi saya Untuk melatih kedisiplinan manajemen organisasi serta mengembangkan otak diri dan kenan saya Untuk menjadi mahasiswa Universitas Ibn Khaldunogor yang berwawasan Segera daftarkan diri kalian dan jadilah bagian dari keluarga besar PSM Gita Astama Oke, luar biasa ya, keren-keren Itu tadi PSM Paduan Suara Dan tadi presentasinya sudah belum? Sudah ya? Oke, untuk selanjutnya kita beralih ke UKM berikutnya Dari UKM Pawon Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampurasun Perkenalkan Nama saya Bagus Sanjaya alias Cilung Saya adalah ketua UKM Pawon Seni dan Budaya Pertama-tama Selamat datang kepada adik-adikku semuanya Yaitu seluruh mahasiswa baru UIK Bogor Yang pada saat ini Sedang menjalani proses kegiatan ta'aruf tahun 2020 Nah, untuk adik-adikku sekalian Yang kedua Kita akan menyaksikan Cuplikan sekilas mengenai UKM Pawon Seni dan Budaya Terima kasih 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 Kami persilahkan untuk melanjutkan Silahkan Nah, adik-adikku sekalian Itu adalah cuplikan sekilas Mengenai UKM Pawon Seni dan Budaya Jadi, kesimpulannya UKM Pawon adalah UKM yang bergerak di bidang kesenian dan kebudayaan yang di dalamnya mencangkup 5 divisi yang pertama divisi musik yang kedua divisi tari yang ketiga divisi teater yang keempat divisi seni rupa dan yang kelima divisi kebudayaan sekali lagi untuk yang ingin daftar kalian bisa menuju link bit.ly garis miring daftar pawon wika atau kalian bisa cek di instagram kami di UKM Pawon dan yang terakhir sekali lagi saya ucapkan selamat datang kepada adik-adikku semuanya selamat berproses satu pesan dari saya yaitu cintailah sebuah proses karena Allah mencintainya sekian dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih untuk UKM Pawon untuk selanjutnya kita masuk langsung ke UKM komit apakah komit nanti mereka akan jelaskan sendiri silahkan tes cek audio bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan nama saya Anissa Marliani dari Fakultas Teknik Flodi Teknik Informatika saya perwakilan dari UKM komit komit itu community of information technology jadi unit kegiatan mahasiswa yang bergerak di bidang teknologi yang bergerak di bidang keilmuan futuristik dan telah menciptakan kader-kader yang siap bertarung di era globalisasi jadi komit ini berdirinya pada tanggal 23 Juli 2003 awalnya itu karena perkembangan arus teknologi pada pada awal era globalisasi pada saat itu sumber daya manusia ini masih masih gagap teknologi atau masih asyus terhadap teknologi jadi sekumpulan mahasiswa UIK ini berkomitmen untuk membuat membuat suatu wadah kegiatan kemahasiswaan dengan nama community of information technology atau biasa disebut komit komit itu belajar apa aja sih yang pertama ini komit belajar desain grafik kalau desain grafik ini kalau kalian suka menggambar kita juga suka menggambar atau mendesain biasanya kita ini pakai software Photoshop atau Corel yang kedua itu ada web design kalau web design ini berbagai ilmu tentang pemrograman web teknologi membuat aplikasi dengan teknologi javascript dan banyak software yang lainnya yang ketiga itu ada kita belajar software yang keempat ini kita belajar hardware kalau kalian suka membongkar-bongkar CPU laptop atau komputer itu kita bisa tahu komponen yang ada di dalam perangkat keras itu sebenarnya komit ini lebih ke bidang IT ya untuk kalian yang dari fakultas agama Islam dan fakultas yang lainnya bisa bergabung di komit karena kita belajar ini dari awal komit juga masih banyak kegiatan yang lainnya kalau misalkan kalian penasaran sama komit bisa kepoin instagram kita di at komit wika kita ada napili video kita ada napili video terima kasih oke terima kasih untuk UKM komit lanjut ke UKM berikutnya adik-adik sekalian sekali lagi kalau ingin bertanya ya kalau ingin bertanya nanti silahkan pertanyaannya dikirim ke chat pada kolom jum kami persilahkan untuk UKM berikutnya UKM Mavnet abang admin mau di videonya dulu deh diputar Assalamualaikum selamat datang masih subaru wika begor dengan taruh di tahun 2020 ini mari kita saling mengenal mafnet adalah unit kegiatan mahasiswa yang bergerak di bidang perfilman kita rutin mengadakan workshop audiovisual yang mengajarkan ide cerita penulisan skenario manajemen produksi tata cahaya tata kamera tata kamera tata artistik pemeranan dan penyutra dalam dan penyutra dalam dari tahun 2005 kita selalu mengagendakan waktu untuk memproduksi sebuah film pada tahun 2018 lalu kita berhasil membuat 3 film dengan 3 kelompok produksi ada film akhila, sembilu dan distorsi agenda produksi akan diadakan setelah kita mengadakan workshop audiovisual dan beberapa sesi kelas film dari situ kita akan belajar kalau film itu seni yang kompleks karena film memadukan semua jenis seni yang ada di dunia film-film yang pernah kita buat bisa kalian lihat di youtube channel mapnetwika.org selain itu kita juga seringkali mengadakan kolaborasi dengan komunitas-komunitas di luar WIKA ini di cuplikannya selamat menikmati selamat menikmati menarik menarik hari Senin tanggal 17 Agustus tahun 2020 segera dimulai saat ini hanya itu yang bisa kita perkenalkan semoga ke depannya Allah memberi kita ruang dan waktu untuk bisa lebih berkenalan sambil belajar perfilman amin oh iya kalau tanpa bertetap muka saya mau mengajak kalian berinteraksi kalau saya bilang offnet kalian jawab salam audiovisual siap ya satu dua tiga salam audiovisual lanjut ya oke bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam audiovisual oke nama saya Muhammad Rizky Maulana dan rekan saya Ali ini kita biasa di belakang kamera ya jadi di depan kamera terus dilihat sama 900 lebih nyari seribu agak deg-deg ser tapi gak apa-apa mari kita lanjut saya memperkenalkan mafnet lewat logonya kita bisa lihat ya kelihatan gak tuh dari logo mafnet mafnet morality audiovisual network kita menargetkan pada huruf M yang artinya tujuan kita itu target utama kita itu adalah membuat film-film yang bermoral morality lalu yang dipisahkan ini adalah network network itu adalah jaringan seperti yang sudah dilihat tadi kita sering mengadakan kolaborasi sama komunitas-komunitas lain nah network inilah maksudnya si komunitas-komunitas itu terus ya ya udah udah kayak gitu terus network juga kita udah sering kali kolaborasi sama beberapa komunitas ya seperti Bogor Cinema terus Bogor Cinema itu di kota lalu di Kaupaten ada balai film sekarang terus tahun ini rencananya kita akan sudah dibanding dengan CLP CLP itu dari komunitas film Unpak dan Agri Movie Agri Movie itu dari komunitas filmnya IPB itu rencananya lalu disini ada ig mafnet ig mafnetnya at mafnet uik bgr buat kalian teman-teman yang mau tahu info soal mafnet info-info teraktualnya informasinya itu semua terupdate lewat ig jadi kalian bisa follow ignya at mafnet uik bgr terus buat kalian yang mau nanya-nanya buat kalian yang mau nanya-nanya kita bisa masuk ke udah nggak kelihatan ya saya bacain aja deh nanti kalian catat ya kontak pesannya bisa ke manda 0822 1329 5521 saya ulangi manda 0822 1329 5521 lalu bisa ke maul 0851 5786 6769 mungkin hanya itu buat kalian yang mau nanya bisa ke kontak pesan kami dan kalian aja udah lihat juga tadi gimana kegiatannya mafnet lewat ciplikan video kita iya kalau misalnya kalian masih kepo masih pengen tahu lagi kalian bisa cek ke ignya mafnet mafnet uik bgr itu aja iya terima kasih karena waktu jual nanti sebenernya banyak pertanyaan tapi nanti kami akan berikan jawab pertanyaan ini ke temen-temen yang ada di depan kita akan masuk ke sesi berikutnya nah katanya ada satu video lagi yang akan ditayangkan dari UKM Komit Komit oke terima kasih untuk kakak-kakak sekalian yang ada di depan tepuk tangan dulu untuk seluruh kakak-kakak UKM yang ada di depan untuk selanjutnya ini dia UKM Komit terima kasih 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 oke teman-teman tadi tepuk tangan dulu yang meriah untuk keempat UKM yang ada di depan ya Alhamdulillah kami ucapkan terima kasih kepada kakak-kakak yang ada di depan untuk pertanyaan sebenarnya banyak sekali pertanyaan coba waktu juga karena tadi ada beberapa video yang diulang-ulang nanti pertanyaan-pertanyaan insyaallah bisa diajukan ada nomor kontak makanya teman-teman yang kemarin di download silahkan dibaca disitu ada nomor kontak dari setiap UKM silahkan langsung bertanya ke UKM tersebut dan mohon untuk seluruh UKM dipantau silahkan pendaftaran sudah dimulai dari kemarin jadi untuk adik-adik sekalian silahkan bergabung di salah satu UKM yang ada di Universitas Sibrahulit Bogor terima kasih kami ucapkan kepada kakak-kakak yang ada di depan kami persilahkan untuk kembali ke tempat terima kasih terima kasih